hi guys welcome back to my youtube channel so malam hari ini aku sudah ditemenin oleh kedua saudaraku yang biasa aja hi guys welcome back to my channel saya adam saya sony dan saya arif kirangdani jadi malam hari ini kita bertiga bakal nge-reaksa sebuah video requestan dari salah satu subscriber di Malaysia yaitu tentang Sony baca jangan senyum Sony kurang dapet 5 penampakan 5 penampakan hantu 5 penampakan hantu 5 penampakan hantu 5 itu 2 3 itu 2 3 tentang 5 penampakan 5 penampakan hantu paling seram di Malaysia di Malaysia nya barang 2 2 3 di Malaysia di Malaysia ok sebelum ini admin telah merungkaikan penampakan orang tak seram ini part 3 ya guys namun terdapat banyak lagi penampakan hantu di Malaysia sangat jelas dan masih belum terbuka sekelibat hitamnya admin paparkan 5 penampakan hantu di Malaysia pada menakutkan bahagian 3 bagian 3 oh my god part 3 ini dia kita belum menempat 2 oh my god nomor 5 penampakan di ICT Syah Alam ini Syah Alam terdapat banyak perkongsian di media sosial tentang ICT berhantu anjir anjir makhluk di dalam gambar yang diambil ataupun gambar seolah-olah menjadi karu ini kerana terdapat satu perkongsian di Facebook bahawa terdapat penampakan seperti seorang wanita terdapat panjang sumpah tapi tapi iya sih muka-muka datar kita memanggilnya hantu muka datar selain dari penampakan itu terdapat pengalaman seram sebenar yang dikongsikan melalui saluran YouTube Azdinah bakar berdasarkan pengalaman yang dikongsikan bersama rakan-rakan sewaktu mengunjungi ICT Syah Alam oh ngeblur gitu guys biasanya kalau ngeblur kita cuma satu doang kan? bener iya bukan jadi warna merah loh iya macam ni kok iya rosak kan? dia kata tak lah emang patah dulu kata gambar okey juga timbul kat sini di sini telah selesai dengan kawan saya kita mesti melihat gambar waktu itu i dah shaking i dah pucat i dah menggeletak gambar dia dari sini dia mungkin kaget ya lihat hasilnya ya orang lain eh oh kayak berubah gitu dang sumpah orang lain dan pide warna merah waktu itu pide warna merah oh my god selepas penampakan gambar yang aneh itu mereka berasa sangat takut dan terus memadam secepat mungkin hancur langsung dihapus orang lain mengambil gambar di situ juga mengalami teristiwa aneh apabila setiap kali mengambil selfie di situ tengah hari sana menyeramkan dan terus terpadam beberapa kali sewaktu mengambil gambar hmm terdapat kisah di laman blog izi bahawa rakan sepejabatnya yang memunjungi ICT bersama keluarga pada tahun 2010 yang mengalami pengalaman aneh serta terdapat gambar penampakan berarti udah lama juga udah ada hantu di sana pulang ke rumah anaknya menangis dan meraung tanpa henti sambil menunjuk ke arah ini hmm dia yang telah merasakan dari awal ada sesuatu yang tidak menyenangkan yakin bahawa ada yang mengikut pulang bersama anaknya hmm dia terus memeriksa semula gambar-gambar yang diambil ketika di ICT dan ternyata ada gambar penampakan satu lembaga sedang duduk di belakang sosok gak jelas gak jelas kayak sosok kita minta eh itu ada yang ikutan buat anak sempaknya gambar-gambar penampakan disini yang sukar untuk dirungkai dan kebanyakan pengunjung pasti mengalami pengalaman eh ya Allah ini di belakang di belakang anjir lembaga? apa tuh lembaga? bayangan terdapat semua instafamous terkenal dengan lebih satu juta wih satu juta yang mengalami pengalaman mistik ini kerana terdapat penampakan lembaga di ICT pada satu posting yang dimuat naik olehnya dan apabila dilihat dengan teliti terdapat seolah-olah bentuk muka pada entiti tersebut iya kah? iya kayak mata dua warna putih gitu iya Allah sumpah dia jelas banget tapi mungkin kucing juga gak tau sih itu ini mata lho atau dua terus ini kada mulut gitu iya mungkin dia sambil kayak gitu-gitu oh my god pada ruangan komen lembaga itu mungkin merupakan santau yang telah dihantar kepadanya iya berapa keping foto yang dimuat naik oleh Iyana sendiri dia terkejut apabila mendapat tahu dirinya telah disantau oleh seorang gadis hanya kerana dia follow kepadanya disantet itu disantet itu disantet itu? oh my god rata-rata wagenek turut merasa simpati kepada Iyana dan meluahkan rasa geram terhadap individu yang menyantaunya cewek lho yang katanya jika dilihat daripada diri yang tersebut jadis berkenaan seolah-olah bangga kerana dia telah berjaya menyantau Iyana dan siap bergerak ketawa bersama rakannya iya Allah karena tadinya CC ini dapat kolobek dari lakinya gitu kayak gitu-gitulah pokoknya tangan misteri di kedai makan anjir ternyata penampakan di tempat-tempat ini ya ini ramai gitu beranggan di sebuah restoran menjadi virus selepas dimuat naik di media sosial jelas banget anjir juga kerasakah ih mungkin orang fokus foto cep sumpah oke kalau kita gini kerasa loh coba kan kalau kita selfie misalnya kayak gimana gitu terfokus ke gaya kedai bagi melariskan kedai makan mereka oh jean oh my god eeuuuuh oh damian buat penglaris itu oh my god biasanya lu suka keliatan kadang-kadang eeuuuuh eeuuuuh bener banget makanan yang diludahin ini akan terasa nikmat kepada tenangan dan seterusnya akan ketargi dia bakal datang lagi gitu ya loh kayak cuman dam eeuuuuh eeuuuuh biasanya cuma di tempat itu saja eeuuuuh enaknya itu oh kalau dia ambil ke rumah jadi gak enak oh my god karena gak ada di jin kemalangan tapi cuma pengen tanya lu baca anongan dulu asyik eeuuuuh 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 bayangan loh wajah eeuuuuh tapi yang ini kayak dia tangan eeuuuuh 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 oh my god terus barusan siapa kayak mungkin pasti hantu nombor 1 nombor 1 nombor 1 hantu kak 5 hantu kak 5 ike oh my god sebutan hari raya sebuah keluarga besar bertukang mencari selam sejuk apabila terdapat kehadiran ketamu yang tidak diundang di sebuah rumah terbuka eeuuuuh eeuuuuh sumpah ike rambut tapi bayangan wanita emang bentuk gak terlalu jelas sih tapi ini hadapan dia kan ya dia kasih hadapan yang ini ni kalau apa di hadapan yang ini ni menurut ramlah gambar itu diambil pada pukul 7.58 malam oleh anak buah 7.58 telah menunjukkan gambar aneh tersebut kepada aneh eh aneh mereka hairan kerana tiada siapapun yang duduk disitu iya ramai juga kan terdapat balang biskut di ruang itu untuk dimakan terdapat netizen mengatakan bahwa mahluk itu seperti memakai baju kurung kedah dan sedang datang beraya di rumah eeuuuuh seram gambar disegur pada nasi dan bukan disunting dan dia juga memberi nasihat supaya sekiranya ingin datang beraya datanglah pada waktu yang sesuai kerana ketika kejadian itu kakaknya datang beraya pada pukul 7.40 malam eeuuuuh itu sahaja video pada hari ini sekiranya anda mengenai video-video penampakan seram di Malaysia tekan like di bawah untuk jangan lupa untuk subscribe top 5 malaysia saya rekomen banget rekomen disi banget buat temen-temen malaysia dan komen pengalaman anda sekiranya pernah diganggu ya boleh boleh kalian komen ya guys apa sih pengalaman kalian jika kalian pernah juga merasakan kayak ada pengalaman hantu-hantu kayak gitu dan kita barusan kayak kaget juga ternyata penampakan-penampakan itu kebanyakan di tempat-tempat kayak rame kayak di tempat makan kayak di tempat yang berkumpulan-perkumpulan gitu kira ini kita bakal kayak di hutan gitu ya udah biasa gitu cuman ini kayak anti mainstream banget gila di Malaysia tuh suka keramaian gila kayak capor gitu gak sih? capor gitu gak sih anjir menurut kita tapi kita terserah kalian itu percaya atau tidak tapi yang terpenting barusan kita melihatnya kayak ada yang keliatan real ada yang keliatan kayak editan juga ada yang keliatan cuman gak jelas kayak gitu-gitu so itu percaya atau tidak kembali lagi pada kalian yang terpenting kita harus tetap mempertebal iman kita guys tetap kita harus selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya guys dan kita harus selalu apa sih Ki harus selalu kayak kayak sebelum apa-apa kita harus berdoa dulu sebelum makan kita berdoa dulu karena kan intinya abis si positifnya aja lebih dahulu iya gitu sebelum keluar rumah juga kita harus sebelum berat sebelum aktivitas keluar rumah kayak berdoa dulu guys karena kita biar selamat dan tidak diganggu oleh yang namanya jin-jin iblis hantu mahluk halus gila so kalau kita agak creepy creepy gila creepy gila creepy gila creepy gila thank you so much for watching hope you guys like it kita bertiga pamit don't forget to subscribe channel-nya link-nya ada di deskripsi don't forget to follow instagram kita bertiga dan PRP dan subscribe dan subscribe ok kita berpamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye